Selanjutnya, Pemirsa Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk memperpanjang jam buka restoran selama Ramadan hingga pukul setengah sebelas malam. Meski demikian, Pemprov mengimbau masyarakat agar tetap melaksanakan buka puasa di rumah untuk meminimalisasi penularan COVID-19. Pemprov DKI Jakarta memutuskan memperpanjang jam buka restoran untuk memberi kesempatan bagi umat Islam bisa berbuka puasa di restoran. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menjelaskan alasan Gubernur DKI Anies Baswedan melonggarkan jam operasional restoran selama bulan Ramadan tahun ini lantaran tren perkembangan kasus COVID-19 yang mulai menurun. Meski demikian, Ahmad Riza mengimbau agar masyarakat tetap melaksanakan buka puasa di rumah untuk meminimalisasi penularan COVID-19. Tidak seperti makan, memberi kesempatan orang makan sebanyak mungkin waktunya, apalagi kita terawih. Banyak warga itu buka cuma minum teh atau kolak atau kurma, makannya malam setelah terawih, setelah tadarus, begitu. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan memperpanjang jam operasional restoran, rumah makan atau kafe selama bulan Ramadan hingga pukul 22.30 WIB. Kemudian restoran hingga rumah makan dapat beroperasi kembali pada pukul 2 hingga 4.30 pagi untuk melayani kebutuhan sahur. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Zulkifli, IDX Channel.